Asal-usul nama negara India terkait Arab dengan sungai, Indus dan sejarah kuno wilayah tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai asal-usul nama negara India, Sungai Indus. Nama India berasal dari nama Sungai Indus, yang merupakan salah satu sungai terpanjang dan terpenting di Asia Selatan. Sungai ini mengalir melalui Pakistan Modern dan menjadi pusat peradaban lembah Indus, salah satu peradaban tertua di dunia. Pengaruh Persia, orang Persil yang menjelajah wilayah barat laut, India menyebut Sungai Indus sebagai Hindu. Dalam bahasa Persia kuno, kata Hindu digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang tinggal di seberang sungai tersebut, yaitu di wilayah yang sekarang dikenal sebagai India. Kata Hindu berasal dari bahasa sanskertas Hindu, yang berarti sungai atau lautan dan secara khusus merujuk pada sungai Indus. Pengaruh Yunani, ketika orang Yunani, di bawah pimpinan Alexander the Great, memasuki wilayah India pada abad ke-4 SM. Mereka mengadopsi istilah Persia, Hindu dan menyebut wilayah tersebut sebagai Indus. Kata ini kemudian berkembang menjadi India dalam bahasa Latin, penggunaan dalam sejarah. Selama berabad-abad, nama India digunakan oleh berbagai penjelajah, pedagang, dan penulis untuk merujung pada subbenua yang meliputi wilayah modern India, Pakistan, dan Bangladesh. Nama ini diadopsi oleh bangsa, Eropa, dan menjadi istilah umum yang digunakan untuk menyebut wilayah tersebut, masa kolonial dan kemerdekaan. Selama periode kolonial, India menjadi bagian dari kerajaan, Inggris sebagai British Reich. Setelah memperoleh kemerdekaan, pada tahun 1947, nama India tetap digunakan sebagai nama resmi negara baru tersebut. Ringkasan nama, India berasal dari sungai Indus, yang dikenal sebagai Sindu dalam bahasa Sanskarta. Melalui pengaruh Persia yang menyebutnya, Hindu dan adaptasi Yunani menjadi Indus, nama ini berkembang menjadi India. Dalam bahasa, latih dan digunakan secara luat untuk merujuk pada subbenua India. Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, nama India tetap dipertahankan sebagai nama resmi negara tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like it dan subscribe.